Intro Saya berada di Batamview Resort dan di tempat ini saya menyampaikan inspirasi mengenai pernikahan bahagia Nah, kali ini saya ambil dari artikelnya Lin Skorsby yang berjudul 5 Ways to Avoid a Distain in Your Marriage tentu saya tidak akan bahas 5, 5 gitu ya tips untuk menjauhi atau menjaga supaya tidak ada jarak di dalam pernikahan maksudnya, gimana caranya punya hubungan intim dengan pasangan tips yang pertama, jangan menghindari hal-hal sensitif yang ketika dibicarakan bertengkar loh, ini kok kayaknya nasihatnya terbalik jangan menghindari hal sensitif bukannya kita harus menghindari untuk hidup jangka panjang di dalam pernikahan secara bersama-sama dalam jangka panjang maka justru tipsnya begitu gitu ya kalau untuk jangka pendek ya udahlah jangan membahas hal yang sensitif, nanti bertengkar tapi untuk hidup bersama jangka panjang maka justru disarankan jangan menghindari kenapa begitu? itu akan menjadi batas terdekat keintiman Anda jadi kalau misalnya bahas orang tua nih, bahas uang nih, nanti berantem nah itu batas Anda sampai di situ maka tunda gitu ya, bukan tidak tapi tunda Anda bangun keintiman, menghargai, dihargai, dekati dia, sayangi dia lalu mulai ceritakan impian-impian Anda masa kecil kenapa Anda pengen membantu orang tua nah ketika Anda sudah baik, sudah baikin dia, baikin keluarganya Anda bisa membahas hal itu lagi berantem, tarik mundur sedikit ya baikin lagi, bahas lagi sampai dia bisa memahami impian Anda, dream Anda mengenai keuangan membantu keluarga misalnya maka Anda sudah masuk lebih dekat lagi itu sudah bukan batas lagi Anda bisa masuk lebih dekat lagi artinya itu tidak menjadi batas terdekat keintiman Anda ketika Anda tidak menggunakan itu sebagai batas gitu ya wah jangan dibahas, nanti berantem nah, Anda tetapkan batas maka tabrak batas itu tapi dengan hikmat dengan terlebih dahulu membangun hubungan yang lebih intim dengan cara yang lain, membahas yang lain, melakukan yang lain sampai siap untuk membahas hal itu kembali kenapa disarankan untuk tidak membatasi hal-hal sensitif nah, kalau hal-hal sensitif ini terlalu banyak poinnya gitu ya lalu kita membatasi, gak ngomong ini, gak ngomong ini, gak ngomong ini itu Anda akan terjebak tergiring dalam sebuah pola pikir aduh kayaknya saya ini menikahi orang yang salah padahal bukan menikahi orang yang salah Anda menjalani pernikahan dengan cara yang salah karena itu Anda boleh mundur sebentar tunda sebentar, bangun hubungan lebih baik cintai dia lebih sungguh-sungguh cintai keluarganya kalau Anda membahas bantu uang ke adik lalu itu jadi hal sensitif marah nah, bantu adiknya dulu baikin orang tuanya, baikin pasangan Anda nanti baru mulai membahas nah, pasti mulai bisa dibahas jadi, karena Anda tidak boleh terjebak dalam beberapa paradigma yang membuat pernikahan akhirnya hancur dan salah satunya adalah memasang batas-batas hubungan dengan pasangan Anda tabrak batas itu tapi persiapkan untuk menabraknya sehingga akhirnya Anda tidak punya batas lagi artinya Anda intim sekali karena Anda bisa membicarakan apa saja dengan pasangan Anda mau keuangan, bantu adik, soal seks, soal pergi kemana, mencoba ini hubungan relasi Anda dengan pasangan Anda sendiri bicara hubungan intim, seksual, posisi, gaya Anda bisa berbicara apa saja sebuah hubungan yang intim salah satu ukurannya Anda punya keberanian Anda bisa berbicara apa saja dengan pasangan Anda wah, itu pasangan Anda, sahabat Anda, teman Anda berarti Anda intim dengannya karena tidak ada batas yang membuat Anda untuk, ah jangan bicara ini itu namanya membangun pernikahan yang intim dan bahagia esensi dari pernikahan adalah relasi atau hubungan karena itu bangun hubungan sedekat mungkin dengan pasangan Anda tanpa ada hal-hal yang membatasi maka Anda akan menikmati yang namanya kebahagiaan pernikahan itu bagian sorga di bumi itulah inspirasi pernikahan bahagia dari saya yang saya sampaikan dari Kepulauan Batam salam bahagia, luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.